Selamat pagi Indonesia Diskusi kita sekarang saat ini Atau yang kita diskusikan kemarin dengan teman-teman Itu adalah Judulnya Pembastis AHY salah langkah Maka AHY gagal total Wah Menarik banget ini ya Saya bilang loh kenapa kok Kita udah bosan Lihat manuver-manuver Sampai kadang-kadang melihat Politisi millennial Mereka memang anak muda yang ngomong Dan teman-teman semua punya tujui Untuk ini diangkat Untuk di Di apa Diangkat sebagai diskusi Kita lihat disini dikatakan Diomongambingkan Jadi seperti AHY itu diomongambingkan Nah kita lihat ini Ini adalah Saya menyebutkan ini referensi 8 Jadi Ini adalah salah satu yang diberikan Di sana dikatakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY Menyatakan Pihaknya tetap Berada di koalisi perubahan Untuk persatuan Jadi KPP ya Bersama Partai Nasdem Dan Partai Kedilan Sejahtera Nah ini artikel ini diambil Ya Itu pernyataan yang diberikan pada waktu Dia kalau gak salah Dia bertemu dengan Ketua Pak Mohimen itu Ketua Umum Sebentar Iya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Ya Dalam pertemuan itu Ya mereka bicara-bicara ya Mereka berdiskusi Kemudian itu disampaikan ya Saya tetap Di koalisi perubahan Ya Sikap itu dikatakan Setelah menerima kunjungan Dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Ya Mohimen Iskandar Ya Di rumah Di Puri CKH CKH di rumahnya sana mungkin ya Pokor Ya Kami berdua Mengedepankan etika Ya Kita tahu Kita berdua Mempunyai Apa Standing ya Istilahnya Kita punya Apa Apa ya Bukan Artinya Posisi sendiri-sendiri Ya Saya posisi di KPP Ya Atau mungkin Bisa dikatakan Kamu KKIR Mungkin ya Ya Tapi Saya di koalisi perubahan Katanya ya Demokrat Di perubahan Di koalisi perubahan PKP di KKIR Nah bener kan Itu ya Jadi Ya saling menghormati Dan itu menurut saya Bagus sekali Ya Katanya Itu bagus sekali Ya Jadi Artinya Pasku dalam arti Diskusinya ya Atau Silaturahmi Saling menghormati Kemudian Ketua Parpo Udah Bentar Oh ya Ini Ya Ketua PKP ini ya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Ya Susili Bandung Susili Bandung Yudona Susili Bandung Yudona Ya Sempat berbicara Dengan Pak Muhyamin juga Ya Meskipun Menemukan Kesamaan Pandangan Soal Pembangunan Bangsa Kedepan Ya Tetapi AHY Menunturkan Bahwa Ketemuan ini Tidak Lantas Menyebabkan Keputusan Bosar Soal Sikap PKP Ya Maupun Demokrat Atas posisi politik Ya Saat ini Ya Sebetulnya Tidak ada yang terlalu jauh Ya Terlalu berlebihan Ya Untuk dianggap Sebagai manuver politik Yang begitu menentukan Ya Karena Sejatinya Kita perlu Berproses Ya Berkomunikasi Menghormati Perbedaan Ya Katanya Ya AHY Ya Di sisi lain AHY mengakui Bahwa ada upaya Salih menggoda Antara Domokoran Dan PKP Negosiasi 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 Sudah tahu Sudah 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 Untuk DEMOCARS Dan PKP Untuk Bergabung Dan Dengan Koalisinya Masing-masing Ya Rasanya Kita Kita Saling Menggoda Tadi Katanya AHY Ya Saling Menggoda Dalam arti Yang baik Artinya Kami Saling Bertukar Pikiran Bertukar Catatan Tadi Dosenkosinya Cair Sekali Gitu Katanya Nah Kemudian Ada lagi Ini Yang Ini Ya Sejarah HAY di dalam memberikan pernyataan-pernyataan ada lagi teman satu yang mengatakan, ini sudah saya punya ini dikatakan internal koalisi disitu saya saling menentukan soal bakal calon wakil presidennya apalagi calon wakil presiden Anies Baswedan jadi maksudnya koalisi yang dimasukkan ini KPP ya mungkin ya kemudian sebelumnya wakil ketua umum Partai Nasdem oh ya KPP ini ya Ahmad Ali meminta polisi Partai Demokrat Ali Arief agar tidak cawai-tawe wah ini istilahnya jadi populer sekali ya dalam menentukan calon pres sebagai Anies Baswedan hal itu disampaikan Ahmad Ali menegaskan koalisi harus menjaga kekompakan dan konsolidasi dijelaskan tidak perlu ikut campur dalam menentukan cawai pres ia mengingatkan Anies Baswedan yang ia mengingatkan Anies Baswedan yang menentukan cawai presnya karena sudah diberikan mandat oleh koalisi itu sudah diberikan mandat supaya Anies Baswedan nanti menentukan siapa wakil calon wakil presiden kemudian kita harus jaga kongkong bangkat melakukan konsolidasi tidak usah cawai-cawai cawai pres biarkan Anies saja mandat sudah diberikan kepada dia sindiran Ahmad Ali ini lalu dibalas oleh Andi Harif Andi Harif Partai Demokrat ya katanya begini Andi Harif bertanya apakah Ahmad Ali apakah Nasdem akan cabut dari koalisi apabila Anies Baswedan memilih ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawai presnya lalu ini rupanya agak berantem ini kok saling-saling mengancam mengancam secara halus ya Agus Harimurti cabut-cabut menjadi cawai presnya menurut Ahmad Ali eh siapa tadi oh ya Ahmad Ali ya gerdakan demorokat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawai pres nah kita perhatikan ini ya ini menjadi topik topik diskusi kita sehingga judulnya tadi muncul seperti itu ya AHY bisa gagal total gitu ya baik kemudian kita berbalik tanya pada Ahmad Ali jika Anies memilih AHY apakah Nasib akan cabut dari kuali ya sementara itu partai Nasdem ya menyebut adanya paksaan dari partai Demokrat untuk menyusul AHY ya sekarang Nasdem merasa itu ini kok maksa-maksaan ya mungkin pak SBY ya dimaksud ya hal ini sampaikan oleh Bendara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Syahroni ya di Gudung Nusantara kompleks Parlemen Senayan ya kemudian sekarang kita lihat ya Demokrat itu maksa ya pokoknya AHY harus menampingi Anies gitu ya meski begitu Ahmad Syahroni menilai hal tersebut wajar ya dilakukan oleh Partai Demokrat namanya usaha boleh-boleh saja kan gak ada paksaan ya ya namanya normal ya nanya kapan diumumkan wajarlah ya namanya Partai Besar juga ingin kader sendiri yang muncul sebagai Cakalon wajar Presiden Anies ya di tengah gejolak soal Cawapres dalam koalisi berubah ya PKS menegaskan ya nama Cawapres Anies sudah di kantong kantongnya Pak Anies ya Sekjen PKS Abu Bakar Alepsi menyebut tidak ada yang memaksa ya sodorkan nama Cawapres di internal koalisi perubahan nah ini mendinginkan ya meskipun tadi kita lihat pernyataan-pernyataan seperti itu tapi dia mengatakan tidak ada itu tidak ada saling berantem itu tidak ada ya menurutnya nama Cawapres bakal Cawapres pendamping Anies sudah ada di kantong tidak ada yang paksa-paksa untuk mengusahakan jelasnya selanjutnya kata dia pengumuman nama pendamping Anies Baswedan tersebut tinggal menunggu momen waktu yang tepat sering ya kita dengar orang mengatakan ini belum waktunya tapi saya sering mikir-mikir waktunya nunggu apa ya apa yang ditunggu ya tapi ini ini adalah alasan-alasan alasan politis ya politik nah satu teman saya lagi memberikan satu referensi ya tentunya diambil di internet di tengah aksi saling sindir antara elit politik parpol wakil ketua umum Pak Tengah Ahmad Ali menyebutkan bahwa koalisi perubahan akan bubar jika ada yang memasakkan diri menjadi Cawapres Anies wah ini jadi artinya dia katakan bahwa ini kok saling waksa ini bisa bubar ini gak kompak ini maksudnya gitu mungkin ya jadi dia mengingatkan ya mungkin agak keras juga ya ya penantaran itu dianggap oleh pernyataan tersebut pun dianggap oleh Ketua DPP Pati Damokat Agus Harimulti ya AYE AYE sendiri menegaskan bahwa dia tidak mau memaksa dan dipaksa untuk menjadi Cawapres Anies Paswedan ini bingung juga orang-orang ngomong ya A kata-kata ngomong ya B gitu ya kemudian Nasdem tampaknya harus menghindari Cawapres Anies dari kata-kata dari kata-kata dari kata-kata dari kata-kata Partai Demokat ataupun BKS nah ini Nasdem sendiri kebingungan kadernya ingin jadi kadernya anu ya eh kadernya ini ingin menjadi Wapres ya Cawapresnya Anies Paswedan nah itu beberapa ya dari teman-teman saya ya yang mengatakan ini sulit lah ini jadi kebetulan ketiga tadi referensi yang saya baca itu isinya berhantem gitu ya mudah-mudahan saya salah ya tapi referensinya itu bisa dianu ya semuanya nanti akan saya tulis di akhir dari diskusi ini supaya kita tahu ya kita mengambil referensi itu dari mana nah ini ada lagi ya ada referensi selanjutnya dapat dari satu teman lebih senior ya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti menyadari yang banyak skenario yang dibuat membubarkan kemalisi perubahan untuk persatuan ya untuk mengusung bakal calon presiden yang mengusung mengusung bakal calon presiden Anies Paswedan nah ini dikatakan mereka ribu-ribu sendiri kok sekarang kok dia malah menuduh yang lain gitu ya atau mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka diadu oleh pihak lain gitu mungkin ya mulanya akhirnya ditanya perihal keinginan koalisi perubahan untuk mengumumkan calon pres yang calon pres yang menamping Anies Paswedan sebabnya relawan minta calon pres Anies segera dipercepat menurut HY kapan ya kumpulnya dengan relawan itu ya kok tau-tau relawan bilang seperti itu saya kira ya itu keputusan Partai Demokrat gitu ya nah disini kita mulai berpikir dalam diskusi kita mikir nah ini begitu diumumkan AY Demokrat mundur eh begitu diumumkan bukan AY Demokrat mundur gitu ya mungkin seperti itu ya ya itu teman-teman saya yang ngomong ya dari diskusi tadi ya kemudian pertama apakah semangat kesegaran ini ya satu nafas dengan kekhawatiran terjadi upaya pengagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rasid Paswedan ya saya gitu oh bisa jadi katanya akhir-akhir ya dalam konversi persia ya apa namanya di di DPP apa ini Partai Demokrat ya di jalan di Menteng ya Kata Pusat AY menjelaskan ya sebagai partai politik ya pengusung ia menyadari betul ada banyak upaya-upaya penjagalan dilakukan beberapa pihak nah ini teman-teman belum rantem sendirian ke orang lain di Anwaya nah seperti itu ya upaya itu kata dia bahkan sengaja di pinggir untuk membebarkan koalisi perubahan wah teman-teman saya hatap-hati sudah bubar saja saya bilang mau gak bisa gak bisa ngomong gitu ya tadi sebaiknya tidak ada pertangkaran ya banyak yang mengatakan seperti itu segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegredasi ya dibuatlah framing bahwa gak akan ada jalan gak akan berlayar koalisi perubahan wah itu kata AYE sudah pada saatnya akan mati dengan sendirinya katanya kamu akan mati dengan sendirinya menurut AYE ada framing yang memang sengaja diluncurkan diluncurkan vihak tentu yang tidak ingin koalisi perubahan itu berlayar ya istilahnya tetap hidup gitu ya padahal faktanya di lapangan semakin banyak yang ingin perubahan AYE menambahkan masyarakat tidak hanya menginginkan perubahan resim waduh sama juga perubahan dalam segala aspek mulai dari ekonomi hingga penagakan hukum oleh sebab itu AYE menegaskan semangat perubahan yang bakal terus buat parpol dalam koalisi perubahan bakal tetap solid bagus lah jangan ada ada yang berantem-berantem ya ini ada lagi referensi ini dari seorang dokter gigi lain lagi ini adalah kumpul yang kedua-dua kali dengan grup ketua memparti demokrat Agus Harimuthi mengungkapkan ada upaya dari pihak tertentu untuk memperken koalisi lama dengan yang tadi ini referensi yang lain perubahan yang berisikan koalisi perubahan yang berisikan partai demokrat partai nasdem dan PKS kami paham bahwa selalu ada upaya untuk membubarkan koalisi itu tetapi tidak ada yang menggetarkan hati kami selain justru kami akan ingin semakin solid semakin bersatu dan fokus ke depan wah hebat artinya ya betul kalau kamu sudah menetapkan bahwa kalian berkoalisi usahakan terus untuk tetap eksis dan memberikan dampak positif untuk Indonesia khususnya rakyat Indonesia nah ini ada satu pendapat dari ketua ketua majelis tinggi partai demokrat kita tahu ya ini referensi dari itu lupa saya ketua majelis tinggi partai demokrat Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beliannya menyambut positif rencana pertemuan antara ketua umum demokrat Agus Marimurti Yudhoyono dan ketua umum DPP BDI Puan Maharani nah ini lebih bagus lagi ya karena kelihatannya Pak SBY ini sudah ya sudah lah kita sudah tua ya dari postingan saya yang lalu kan kita lihat rekonsiliasi ya kemudian ini awal-awal dia mau menerima ya karena tujuannya adalah rekonsiliasi ya mungkin DPP sudah tua berantem terus ya ya dalam hal ini dengan aneh ya ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ya kalau itu kira-kira baik ya jadi dia mendukung pertemuannya itu ya ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ya menyambut positif pertemuan antara ketua ketua umum demokrat Agus Marimurti Yudhoyono dengan ketua DPP apa DDIP Tuan Maharani ya SPW menilai pertuaan Putra Sulungan dengan anak ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini bakal memberikan manfaat nah itu ya Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari netbaik ini saya lihat kebetulan saya lihat videonya ya beliunya di wawancara di dalam mobil atau perjalanan kemana itu ya memberikan manfaat Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik tujuan baik membahas masalah masa-masa bahasa tentu ada gunanya wah ini sambutan positif ini ya nah yang perlu kita pikirkan dari referensi referensi yang tadi yang sudah saya sampaikan dari teman-teman kita mempunyai suatu kesimpulan ya dari referensi kita lihat ya ada pertengkaran yang biasa itu ya saya tidak yakin bahwa di dalam setiap partai itu tidak ada itu ya tapi semua tujuannya adalah baik kesimpulannya adalah sekarang pertanyaannya adalah target AHI itu apa ya kita semua mengatakan tiap milenial kita punya jadi ada satu yang sudah saya posting posting ya perbandingan antara AHI dengan candiaga ONU dua-duanya milenial ya kedua-duanya mempunyai kelebihan nah sekarang target anda itu apa ya ya seharusnya sekarang itu apakah cababres apakah targetnya itu menteri ya sengaja teman-teman ngatakan cababres oke dah cababres target saya itu sudah selesai nanti pemilu kalah ya sudah pongkoknya saya sudah cababres gitu ya apakah begitu kemudian apakah dia menjadi akhirnya menjadi wapres wakil presiden kemudian ya kalau tidak jadi wapres paling tidak menteri lah ini kita pikirkan kenapa aku sari murti yudhoyona ini mohon maaf kelihatannya belum berpengalaman ya di dalam mengelola pemerintahan ya itu sebabnya mungkin tujuannya dia cababres itu nah pada saat itulah dia mempunyai target menjadi cababres tetapi belajar ya mohon maaf pengaturan belajar itu ya untuk melihat kalau nantinya jadi presiden itu apa yang jadi dia harus punya pengalaman itu teman saya mengatakan kenapa sih kalau tidak menteri saya bilang kalau menteri itu bagaimana anda masuk itu kan tergantung pada presiden yang ya ndak artinya kita bicarakan targetnya dia itu apa nah itu ya kemudian mengatakan mengatakan ingat ya salah satu pertimbangannya itu ya anda masuk menjadi calabres dalam suatu koalisi kemungkinan dia berhasil menang itu berapa persen ya koalisi mana yang ini kesempatan katanya dia ya kalau dia misalkan masuk dalam koalisi TDI perjuangan loh saya bilang ya jangan loh ini dia kan harus punya ambisi dia anak muda kemudian dia adalah oh lihat ya enerjik sehingga ya kita kita maunya dia memilihnya benar kalau salah akhirnya begitu kalah ya sudah selesai ya kemudian siap-siap lagi itu 5 tahun bekuar-bekuar terus gitu ya gak jadi-jadi kemarin jadi gubernur gubernur gagal ya nah sekarang kesempatan dia ditawari wah kamu itu sudah sudah mengarah gak apa-apa ini ada untuk masa depan kita juga wah rakyat Indonesia katanya kemudian dikatakan ini ada kesempatan ya terlibat dalam politik yang sesungguhnya jadi cawapres ya kalau misalnya dia siap menjadi cawapres dipilih menjadi cawapres misalnya ya atau dia bergabung tidak menjadi cawapres paling enggak kalau sudah-sendai sudah bersedia ya nantinya dalam hal ini yang dibicarakan kalau Pak Ganjar jadi presiden dia enggak calon wakil presiden paling enggak menteri ya itu seperti berhitungan anda saya bilang enggak pak harus hitung ya kalau menteri pengalaman di dalam pemerintahan itu akan membawa dia nantinya kalau mendaftarkan sebagai calon presiden sudah punya istilahnya dia punya pengalaman gitu wah oke baik agak panas ya disana ya karena saya juga memahami ya diantara teman-teman kita itu ada yang cenderung ke koalisi satu dan ke koalisi yang satunya baik yang kedua yang tidak kalah penting adalah rekonsiliasi PDP dan Partai Demokrat ini terpasuk keuntungan didapatkan dari yang didapatkan Partai kalau misalkan kita tidak dari rakyat ya kalau mereka misalkan kita mungkin enggak suka misalkan SBY kok gitu ya mereka kok gitu ya perasaan tidak senang itu mungkin membuat kita tidak memilih tapi begitu rekonsiliasi wah itu adalah ekspresi dari teman-teman keuntungannya yang didapat adalah Partai menjadi baik mungkin elektabilitasnya baik terutama keuntungannya untuk rakyat kecil seperti kita ini terus terang saja ya teman saya itu dia bicaranya mudah-mudahan ini terjadi saya sedih sekali terjadi karena saya dulu pertama memilih Partai Demokrat Demokrat itu itu pada waktu Pak SBY pertama jadi Presiden perkenalan pertama saya pada Demokrat kemudian setelah bertahun-tahun terjadi pertengkaran sedih sekali saya juga pernah memilih menjadi aneh ya apa Partai PNI pada waktu itu katanya oke ketiga Sandiaga Uno sudah masuk P3 cukup cepat ya karena dia melihat situasi ini ya dia untung-untungan karena sebenarnya ada satu postingan ya kita sudah diskusikan tapi kita mau masukkan ini dulu Sandiaga Uno kan masih meleh-meleh ya tapi begitu dia melihat kesempatan masuk dalam radar acara Pres PDI langsung diambil keputusan cepat-cepat kenapa kalau nanti AHY tidak memutuskan nah dia yang akan badai talan Wakil Presiden menurut teman-teman kita ini dia cuman tunggu-tunggu ini ya karena P3 kan koalisi PDI bank gitu kan nah sehingga kalau AHY tetap mengatakan oke kita bicara-bicara tidak boleh tapi tetap di perubahan ya sudah pasti gagal saya bilang kok bisa saya yakin kalau KPP itu kalah itu pendapat teman yang satu ya mengatakan gak bisa saya bilang kita jangan berantem karena kita semua itu yang kita bicarakan mereka itu ada Jakarta kenapa ada di sini berantem saya katakan oke lanjut nah coba dihitung kemungkinannya ya mana yang lebih jelas untuk memulai politik yang sesungguhnya ya dalam maklum menjadi wakil presiden menjadi menteri ya bahkan untuk capres mendatang wah ini mulai ya jadi kalau kita sekarang wakil presiden kita menteri ya mana mana pemilihan presiden mendatang wah kita bisa jadi capres gitu ya ingat ya seperti Eric Tohir ya dia bukan partai non partai ya dia jadi menteri Pak Mahfud MD ya dia jadi menteri ya tapi Pak Mahfud MD kita lihat kalau Tante masuk dalam radarnya PD talan wakil presiden jadi menteri itu adalah suatu pelajaran ya artinya itu suatu apa ya latihan buat kita untuk mengerti bagaimana mengolah pemerintahan ya jadi saya kira itu perlu dipikirkan ya gak apa-apa ya kita bersedih jadi bersedia dari calabres tapi akhirnya jadi menteri gak apa-apa itu pengalaman daripada gak punya pengalaman sama sekali katanya teman saya kebetulan dia maaf yang penjual nasi goreng dia mengatakan seperti itu dalam bahasa Jawa dia mengatakan wah kalau saya sih saya mele ini paling tidak jadi menteri mau saya tapi teman-teman yang menggoda dia kamu kok gak mau anukan calabres oh partai saya Pak Nopak gak masuk partai mau apa saya menda pun sebutkan itu bukan partai dia cuman dia katakan partai suntuluyo daftar jaga katanya baik kesimpulan yang terakhir banyak pertimbangan untuk hasil positifnya ke depan ya coba dipertimbangkan kalau kita jangan nunggu yang tua-tua ini mudah yang tua-tua biarkan mereka di belakang kita kita yang mudah-mudah maju ingat apa yang dikatakan bonus demografi coba lihat postingan saya yang lalu lagi ya kemudian kita harus mempersiapkan politisi milenial lah mereka itu yang masih mudah kan yang bisa penerus ya ingat loh pada teman saya itu 2045 itu kita harus menjadi negara maju ya ada yang bilang ketujuh malah ada yang lebih optimis keempat dunia saya kira itu jadi ini kelihatannya pesan buat apa mas ya Agus Harimurti saya kira demikian ya selamat pagi Indonesia sampai bertemu di diskusi kita yang akan mendatang sukseskan pemilu 2024